Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, baik, rekan-rekan yang berbahagia Di video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan ya Pengalaman ketika menjadi reviewer di salah satu jurnal dari publishernya Elsevier Jadi ini, video ini saya buat secara live untuk menjelaskan lah pada teman-teman semua Karena saya sering mendapatkan pertanyaan, bagaimana sih sebagai seorang reviewer gitu ya Apa yang harus dilakukan gitu ya, terus kemudian apa saja yang dinilai gitu ya Jadi video ini mudah-mudahan dapat memberikan gambaran kepada teman-teman semua Apa sih yang dilakukan oleh seorang reviewer gitu ya Ketika mendapatkan undangan dari editor dalam review sebuah manuscript gitu Oke, jadi secara umum ya, bagaimana seorang reviewer ya, mereview ya, dari artikel yang ditawarkan kepada kita adalah Ini ada beberapa ya, macam pedomannya lah gitu ya Saya kutip langsung di situsnya Elsevier ya, teman-teman bisa cek langsung Jadi, kita di sini sebagai reviewer diberikan pedoman ya, bagaimana kita sebagai seorang reviewer dalam melakukan review Nah, sebelum kita mulai, katanya di sini ya, before you begin, itu tahap pertama Nah, sebelum kita menerima atau menolak invitasi atau undangan untuk mereview Jadi, kita biasanya ini saya mendapatkan email gitu ya, dari editor menawarkan kesediaan saya untuk mereview sebuah artikel Ada judulnya, ada ID dari manuscriptnya, juga ada apa namanya, abstractnya gitu ya Jadi, jika atau ketika kita mendapatkan tawaran tersebut, tentu kita pertimbangkan dulu gitu ya Apakah artikel yang ditawarkan kepada kita untuk kita review itu sesuai dengan keahlian kita gitu Jadi, kalau misalnya keahlian saya di bidang marketing research, ya kalau saya mendapatkan tawaran untuk mereview artikel yang membahas tentang finance misalnya Tentu itu di luar area kepakaran saya gitu ya Jadi, only accept, ya hanya terima jika betul-betul ya kita merasa memiliki kompetensi keahlian yang memang bisa kita jadikan acuan dalam melakukan review yang berkualitas gitu Jadi, karena kita tahu kalau kayak saya di marketing research gitu ya Misalnya, ada artikel yang membahas tentang teori of plan behavior, tentu insya Allah saya tahu Ya, teori of plan behavior itu seperti apa, dari tahun berapa perjalanannya sampai dengan sekarang insya Allah saya tahu Jadi, kalau mendapatkan paper terkait TPB, ya insya Allah saya bisa gitu ya mereviewnya Yang kedua, kita ada konflik kepentingan nggak di situ gitu ya Nah, tentu diharapkan tidak ada konflik kepentingan gitu ya Nah, tentu ketika kita mereview itu, itu pasti membutuhkan waktu ya Jadi, kita punya waktu apa nggak gitu Ya, kalau kita sibuk, nggak punya waktu, sebaiknya jangan gitu ya Karena kita harus ada komitmen di situ Karena ada deadline-nya ya, biasanya saya diberikan deadline 14 hari gitu ya Terus nanti ada apa ya, semacam reminder-nya gitu ya Ketika sudah mendekati deadline Jadi, pastikan kita menerima tawaran untuk mereview artikel Itu ketika kita punya waktu gitu ya Kalau ada waktu luang untuk mereview gitu Kalau nggak, jangan gitu ya Oke, itu dan seterusnya deh Ini sifat normatif saja Nanti ada sertifikat gitu ya, dan seterusnya Oke, kita skip aja Nah, ketika kita akan melakukan review ya Pastikan bahwa Ketika seorang reviewer itu akan mereview sebuah artikel Maka, seluruh isi ya Kemudian, ya naskah itu adalah sifatnya confidential Ya, jadi jangan sampai kita publish Wah, saya mereview artikel ini Enggak, ya jadi memang betul-betul dipastikan double blind review ya Jadi, kita nggak boleh gitu ya Share gitu kepada orang lain Atau kepada pihak lain gitu ya Tanpa ada otorisasi ya dari editor ya Jadi, nggak boleh Jadi, nggak boleh kita share informasi tentang reviewnya kepada orang lain Bahwa, ini saya mereview judulnya ini gitu ya Nah, ini hasil review ini nggak? Nggak boleh Pastikan kita harus di blind review ya Biasanya kalau saya itu di Udah aja di blur semua ya Identitas-identitasnya semua di blur Pokoknya, ya Janganlah kita share gitu ya Karena sifatnya confidential Oke, terus nanti kalau kita setuju ya Kita terima Biasanya ada link di situ Diklik Ya, maka masuk ke dalam akses kita untuk mereview ya Kalau di Elsevier biasanya saya diarahkan ke sistem submissionnya itu di editorial manager Mungkin teman-teman sudah biasa ya Di editorial manager Atau misalnya di, kalau di grupnya MRL itu manuskrip sentral misalnya ya Seperti itu Oke, kemudian setelah kita terima Undangan mereview Itu selanjutnya kita diberikan batas waktu tadi ya Misalnya 14 hari gitu ya Untuk mereview artikel tersebut Oke, ini saya skip-skip aja Secara umum ada dua disini ya Ada yang sifatnya Research article ya Jadi artikelnya Artikel penelitian gitu ya Jadi disini ada beberapa hal sih Memang yang harus kita Amati, kita pelajari Kita assess gitu ya Pertama tentu ya Ini terkait dengan Research questionnya gimana Dari yang tersedia di paper tersebut ya Di manuscript tersebut Tujuannya gitu ya Jelas gak disampaikan Gitu Terus kemudian Originality-nya Ini apa Kebaruannya gitu ya Kontribusinya kepada ilmu pengetahuan itu gimana Kontribusi kepada scientific literature itu gimana Maka teman-teman Maka teman-teman kalau bikin paper Dan submit ke jurnal yang bereputasi baik Pastikan Aspek ini Secara eksplisit ditulis gitu ya Gitu Karena kalau Ini yang biasanya menjadi penyebab Salah satu penyebab utama juga Sebuah artikel kemudian di reject Karena gak Gak jelas kontribusinya Gak jelas juga originalitasnya Gak jelas juga Apa sih research gap yang mau di Isi gitu ya Dari Dari paper tersebut gitu Nah kemudian juga Kita juga Harus bisa mengidentifikasi ini Sebagai seorang reviewer ya Apa sih kekuatan Dan juga mungkin kelemahan dari metodenya Ya Metode itu jadi sangat penting ya Nah ini juga Menjadi salah satu penyebab Sebuah artikel di reject Karena metodenya gak Gak tepat gitu ya Seperti misalnya Baru ini saja ya Saya mereview sebuah artikel Dia Variable pengukurannya itu Dichotomy ya Binary Yes or no gitu ya 1 0 1 0 Kemudian dia mengelakukan Kalkulasi nilai rata-rata Dan simpangan baku Nah tentu kan ini gak pas Kenapa? Karena Bagaimana bisa kita menghitung Rata-rata dari Variable yang sifatnya Dichotomy ya 1 0 1 0 Misalnya gender gitu ya 1 Itu untuk Label untuk pria 0 untuk wanita Nah kalau ketemu Misalnya nilai rata-ratanya 0,45 Itu apa? Gak ada maknanya Gak bisa kita Lakukan Analisa statistika deskriptif Pada variable yang sifatnya Binary ya Atau dichotomy tadi Gitu ya Kemudian juga tentu kita harus Apa ya Memberikan Komentar Terkait dengan Bagaimana Si penulis Menuliskan Hasil penelitian Di paper tersebut ya Flow-nya bagaimana Pengorganisasian Kalimat demi kalimat bagaimana Gambar ya Gambar ya Tabel dan seterusnya Oke kemudian juga Ya ini bisa ya Comment on the statistics Jadi Tentu ya kita kalau Pendekatannya Analisisnya Kuantitatif ya Saya misalnya ya Saya Saya bisa lah Insya Allah bisa Memberikan komentar Pada hasil analisis Statistik Misalnya analisis SEM ya Structural equation modeling Itu bisa saya Saya komentari ya Misalnya ada penulis Mengatakan Ini sudah memenuhi Kriteria Construct validity Nah itu bisa saya Konfirmasi Apa betul gitu ya Seperti itu ya Ada juga tipe artikel Sifatnya review artikel ya Ini saya skip saja Karena review artikel Saya belum pernah Dial severe itu Saya sudah Sekarang baru dapat Undangan lagi ya Jadi ini sudah yang Ketujuh Kalau nggak salah ya Saya mereview yang ketujuh Gitu ya Oke Ini metodologinya Nah ini Yang dijelaskan tadi Ini juga sangat penting ya Jadi tahap pertama Tadi adalah Di gapnya ya Gapnya harus clear ya Teman-teman semua Karena kalau gapnya Nggak clear Apa sih yang mau diisi Kebaruannya apa Gitu ya Wah tentu ini Bisa diduga Reviewer akan Memberikan rekomendasinya Reject gitu ya Oke Nah metodologi juga jelas ya Harus Harus baik gitu ya Harus tepat ya Baik dan tepat Gitu jadi Yang digunakan untuk Menjawab Perumusan masalah Atau mencapai tujuan Dari penelitiannya Gitu ya Nanti juga harus Harus Apa ya Ya kita sebagai Reviewer tentu Ini metodologinya Gimana ya Kok Kayaknya enggak Enggak pas ya Itu kita bisa tahu Gitu ya Gitu ya Oke kemudian Ini kita skip saja Oke ya Oke ya Saya mau masuk ke Ini ya Structure peer review Jadi Jurnal yang saya Pernah pengalaman ini Dia menggunakan Structure peer review question Jadi Udah ada pertanyaan-pertanyaan Yang terstruktur Yang saya tinggal isi Gitu ya Gitu ya Gitu ya Jadi Ada yang sifatnya Memang Ada yang gabungan ya Ada yang tick mark Gitu misalnya Yes or no Questions Kemudian ada Ada kolom komentar Yang diberikan ya Tapi Secara keseluruhan Dari pengalaman saya Semuanya structure ya Terstruktur jadi dia Jadi ada beberapa Pertanyaan-pertanyaan Inti sih ya Untuk yang research article Jadi memang Pengalaman saya Hanya yang research article ya Kalau yang Review tadi Saya belum pernah ya Nah ini Tahap pertama Reviewer tuh harus Menjawab pertanyaan Gitu ya Jadi tujuan dan alasan Pentingnya dilakukan penelitian ini Jelas gak sih Gitu ya Jelas gak secara eksplisit Dinyatakan gitu Jadi jangan teman-teman Berpikir bahwa Ini kan udah Udah bisa kali Udah ngerti nih Kalau kayak gini Yang gak juga Harus Clear Jangan Berasumsi bahwa Oh ya ini orangnya Pasti tahu gitu ya Enggak juga Jadi harus Harus apa ya Harus Secara eksplisit Dinyatakan Dan Itu harus kuat Ada di Paragraf-paragraf terakhir Pada bagian introduction ya Pada bagian introduction Itu di paragraf-paragraf terakhir itu Itu harus clear Dinyatakan disitu ya Mengapa alasan Mengapa Studi ini penting Untuk dilakukan Apa sih yang mau di Isi Ya Kesenjangan penelitian Apa yang mau diisi Gitu ya Nah kalau Apa Ya tentu kita Sebagai reviewer Akan-akan menjawab Pertanyaan ini Gitu ya Ya kalau tidak jelas ya Kita akan menyatakan Tidak gitu ya Tidak jelas Gitu Ya kita jawab Ticmarknya yang Yang no Gitu ya Terus kemudian Metodenya ya Ya Metode yang disampaikan Oleh penulis Itu Cukup enggak Atau artinya Memadai enggak Untuk kemudian Dilakukan Replicability Gitu ya Jadi Dilakukan kembali Pada penelitian yang berikutnya Gitu Ya Ya tentu Sebagai seorang reviewer Kita Saya khususnya Atau secara pribadi Itu akan menilai ya Apakah Indikator-indikator yang digunakan Sebagai pengukuran Gitu ya Itu berasal dari Referensi yang Tepat Apakah indikator-indikator Yang digunakan itu Logis Ya Dan masuk akal Dalam mengukur Setiap variable latennya Itu juga Biasanya saya akan 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 Apa ya Memperhatikan juga ya Terkait Measurementnya Oke Analisis Statistiknya bagaimana Ya Controlnya bagaimana Kalau Desain eksperimen Itu Randomisasinya bagaimana Gitu Teknik penarikan sampelnya Gimana Sampling framenya Kerangka penarikan sampelnya Bagaimana Harus clear Gitu ya Teknik apa yang digunakan Untuk menentukan ukuran sampel Gitu ya Terus Teknik samplingnya Apakah secara Random Ataukah Non-random Gitu Jadi Misalnya Kalau teman-teman Menuliskan Melakukan Inferential Statistik Gitu ya Untuk Menarik sebuah Konklusi Yang dapat Dijeneralisasi Ke populasi Tetapi Sample Ditarik secara Non-random Nah itu kan Kurang pas Gitu ya Terus Bagaimana Statistical reportingnya Ya Dalam Menguji Hipotesis penelitiannya P-valuesnya Gimana Ya Tentu Menjadi clear Kan Kalau misalnya P-valuesnya Misalnya Di atas 0,05 Tapi mengatakan Hipotesisnya Alternatif Hipotesisnya Supported Kan Tentu menjadi clear Confidence intervalnya Ya Juga perlu Disampaikan Efek size Ya Dan Mungkin beberapa Koeffisien-koefisien lain Yang diperlukan Gitu ya Gitu Jadi tentu Reviewer akan Concern juga Kesitu ya Karena akan memperhatikan Juga dari Koeffisien-koefisien Yang disampaikan Oleh Oleh Penulis Gitu Apakah Sudah Tepat Atau belum Gitu ya Untuk Dilakukan Diskusi Dalam Pembahasan Dalam Artikelnya Gitu Kemudian Juga Penyajian Tabel Gambar Gitu ya Apakah Itu Kemudian Juga bisa Memperkaya Atau Memperkuat Menambah Penjelasan Secara baik Dalam Paper Gitu ya Terus Ya Ini juga penting Yang nomor 6 Ini ya Jadi Penulis itu Harus dia Harus secara jelas Juga Ini loh Kekuatan Metode kami Ya Jadi Seluruh metode Yang digunakan Betul-betul Serobas Jadi misalnya Ketika Asumsi Normalitas Misalnya ya Normalitas data Tidak terpenuhi Apa solusinya Gitu ya Misalnya begitu ya Kalau misalnya Menggunakan Analisisnya Analisis SEM Misalnya gitu ya Yang persyaratkan Asumsi Normalitas data Sedangkan Ketika Asumsi tersebut Tidak terpenuhi Lalu Metodenya bagaimana Itu bisa dijelaskan Jadi itu bisa menjadi Ditekankan Disitu ya Bahwa metode yang digunakan Betul-betul memang Tepat Oke Terus kemudian Ya Nomor 7 Nomor 8 9 Limitation ya Karena setiap research Pasti ada Limitasi Pasti ada Pasti ada Batasan-batasan Keterbatasan-keterbatasan Pasti ada Dan memang Kita harus secara Eksplisit Menyampaikan itu Biasanya di bagian Akhir ya Di bagian Conclusion Ya Di bagian Conclusion itu Kita sampaikan Bahwa Ini loh Apa Keterbatasan Penelitian kami Gitu ya Misalnya Variable yang digunakan Hanya dari Aspek internal Belum mempertimbangkan Aspek eksternal Misalnya begitu ya Sehingga tentu Itu menjadi Landasan untuk Ya Further studies gitu Untuk studi Lebih lanjut gitu Ya Jadi Apa namanya Jika kita Tidak menyampaikan Keterbatasan penelitian kita Jadi keterbatasan itu Jangan Oh ini keterbatasan waktu Keterbatasan biaya Bukan itu ya Keterbatasan itu adalah Bisa dari Ruang lingkup Dari Dari Apa ya Dari Variable-variable Yang kita gunakan Atau mungkin Dari metode Yang kita gunakan Ya Dari kerangka Penarikan sample Yang kita gunakan Dari Fase Waktu pengampilan data Yang sifatnya One shot studies Misalnya Cross section Padahal Kalau kita mengukur Perilaku Misalnya Idealnya adalah Yang longitudinal Misalnya begitu ya Ya Jadi Nah Kemudian Structure-nya ya Ini memang Mungkin nomor 8 Nomor 9 Bisa Bisa Saya bahas Sekaligus Jadi memang Structure-nya Alur Dalam penyampaian Tulisan Itu harus enak Jadi Dari depan Gapnya apa Kemudian Tujuan penelitiannya Mau dicapai apa Teori-teori Yang digunakan Itu apa Sebagai tunjuan Pustakanya Yang menjadi Dasar Dalam Merumuskan Hipotesis Metode yang digunakan Gitu ya Terus Hasil dan Pembahasan yang relevan Dengan Tujuan dari penelitiannya Termasuk kesimpulan Yang kemudian ditarik Limitasinya apa Ya Sampai dengan nanti Saran untuk penelitian selanjutnya Apa Berdasarkan limitasi tadi Nah Memang menjadi isu juga Terkait bahasa ya Teman-teman Karena kita bukan seorang native speaker Bahasa inggris adalah bukan Bahasa ibu Kita Jadi memang Tentu Bagi kebanyakan dari kita Ada kesulitan ya Jadi kita Awkward gitu Jadi Tentu dalam hal ini Ya bagi teman-teman yang mengalami kendala tersebut Ya kita membutuhkan Adanya proofreader ya Jadi kita Menggunakan jasa proofreading Dari artikel kita Karena memang Pada umumnya Reviewer itu Memiliki Kemampuan bahasa inggris Yang 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 baik gitu ya Apalagi Jika memang reviewernya Banyaknya ya Dari negara-negara yang Menggunakan Bahasa inggris Sebagai bahasa Ibunya Gitu ya Itu mungkin teman-teman ya Jadi Mudah-mudahan bisa Menjawab ya Bisa menjelaskan Pertanyaan teman-teman semua Dari perspektif Reviewer itu Bagaimana sih Gitu ya Jadi nanti tentu Setelah Reviewer menilai Poin-poin tadi ya Sembilan poin itu Kemudian kita Reviewer itu Memberikan rekomendasi ya Kita memberikan rekomendasi Kepada editor Apakah Artikel ini Bisa Oke ada di mana ya Saya lupa ada di mana Kalau gak salah Di halaman-halaman ini Lantai secara lagi ya Jadi apakah Artikel ini bisa Langsung diterima Apakah Memerlukan perbaikan Sedikit perbaikan Atau minor revision Gitu ya Atau perbaikan Banyak major revision Atau mungkin Decline Atau rejected Gitu Karena memang Dengan alasan-alasan Yang Yang kita berikan Bahwa ada Kesalahan-kesalahan Substansi Gitu ya Dari artikel Sehingga Nampaknya Kita memutuskan Menyarankan Kepada editor Untuk direjek Gitu ya Jadi Apapun itu Tentu Kita harus memberikan Komentar Yang baik ya Jadi sebagai reviewer itu Walaupun Merejek Mendecline Sebuah manuscript Untuk dipublish Menyarankan Rejected Gitu ya Kepada editor Tentu kita berikan Alasan-alasan yang baik Dan tetap kita Men-encourage Dari penulis ya Kalau saya pribadi Biasanya memberikan Apresiasi juga Bahwa atas effortnya Segala macemnya Namun jika memang Dalam penilaian saya Ini artikel ini Banyak kesalahan-kesalahan fatal Sehingga saya memutuskan Untuk Rejected Ya saya sampaikan Itu alasan-alasannya Semuanya ya Termasuk kalau yang Major revision Minor revision Gitu ya Itu kita Sebagai reviewer Harus memberikan Argumentasi Ya alasan-alasannya Di setiap Bagian itu Yang tadi diberikan Dalam structure Peer review Gitu ya Itu secara Dengan baik dan kuat Ya Sering juga saya Memberikan Referensi-referensi Gitu ya Misalnya ketika Ada seorang penulis Yang menyampaikan Dia unit analisisnya Household Rumah tangga Tetapi teori yang digunakan Ini teori yang berlaku Di individual Nah itu kan gak pas Misalnya seperti itu Contohnya ya Baik teman-teman semua Mudah-mudahan Video sederhana ini Bisa Bermanfaat Karena ini saya rekam Sera live ya Jadi Mohon maklum Disclaimer Jika ada Kalimat yang kurang pas Ya Mohon dikoreksi Dan juga Ini untuk Mudah-mudahan Ada manfaat Untuk kita semua Terima kasih Kita jumpa lagi Dalam video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax